Intro Namun sebelumnya silahkan kalian klik tombol subscribe lalu aktifkan tombol lonceng di sebelah kanan sampai terlihat berdering supaya kalian lah yang pertama tau ketika ada video terbaru terima kasih Assalamualaikum cara menembalkan rambut banyak sekali ya tetapi cara alami adalah yang sering dicari semua orang ada banyak sekali kerontokan rambut kerontokan rambut bisa disebabkan oleh faktor hormon gaya rambut ataupun stres ya untuk itu kita perlu melakukan perawatan rambut dengan cara yang aman salah satunya adalah dengan menggunakan bahan alami banyak sampo di iklan yang menawarkan bisa mengatasi masalah rambut kita salah satunya adalah rambut rontok ataupun rambut yang tipis akan tetapi tidak semuanya cocok rambut rontok adalah hal yang paling sering dialami oleh banyak orang ya seperti kita tau rambut sendiri adalah aset bagi kita dimana bisa meningkatkan penampilan menggunakan sampo yang salah ataupun tidak cocok juga bisa mengakibatkan kerontokan ya dan juga kerusakan pada rambut kita ada 5 cara yang bisa membantu kita menebalkan rambut dengan baik di rumah apa saja caranya? mari kita simak 1. telur putih telur bisa kita gunakan untuk mempercepat pertumbuhan rambut kandungan protein di dalam putih telur bisa menutrisi rambut kita agar tetap sehat dan juga cepat tumbuh untuk menggunakannya tentu kita harus memisahkan terlebih dahulu ya antara putih telur dengan kuning telurnya namun jika kalian ingin menggunakan putih telur dan kuning telur juga bisa keduanya sangat baik ya untuk rambut kita cara menggunakannya pun cukup mudah kita bisa kocok 1 buah telur kemudian bisa langsung kita aplikasikan pada seluruh area rambut kemudian kita diamkan ya selama 30 menit kita bisa rutin menggunakan cara ini minimalnya seminggu 2 kali supaya rambut kita bisa tumbuh dengan lebat dan juga lembut 2. minyak zaitun minyak zaitun juga bisa membantu kita untuk menebalkan rambut kita bisa lakukan dengan cara memijat rambut kita ya dengan menggunakan minyak zaitun kemudian kita diamkan selama 30 sampai 45 menit kemudian kita cuci bersih ya ataupun bisa langsung menggunakan sampo saat membilasnya kemudian cara lainnya dengan menggunakan minyak zaitun juga bisa kita gunakan pada saat malam hari ketika kita akan tidur kemudian pada pagi harinya bisa langsung kita bilas menggunakan sampo cara lainnya kita juga bisa mencampurkan minyak zaitun dengan beberapa tetes madu sama ya kita aplikasikan pada rambut selama 30 menit kemudian kita bilas gunakan cara ini sebanyak 2 kali dalam 1 minggu 3. alpukat alpukat juga bisa kita gunakan untuk mendapatkan rambut yang lebih tebal vitamin E di dalam buah alpukat bisa membantu kesehatan rambut ya dan juga pertumbuhannya kita bisa langsung menggunakan alpukat kurang lebih sebanyak 1 sendok makan kemudian kita campurkan dengan minyak zaitun kita pijit-pijit ya ke area kulit kepala kemudian kita diamkan selama 30 menit biarkan nutrisinya terserap ya oleh kulit kepala kita dan terakhir kita cuci bersih menggunakan sampo 4. kastor oil atau minyak jarak dengan cara memijat kulit kepala kita secara rutin ya dengan minyak jarak maka kita sudah melakukan cara paling mudah untuk mendapatkan rambut yang lebih tebal secara alami pijat lembut kulit kepala kita secara perlahan agar nutrisinya bisa terserap secara maksimal kita diamkan sekitar 15 sampai 20 menit terakhir bisa kita bilas ya dan juga keramas hingga bersih selain baik untuk mengatasi kerontokan pada rambut kastor oil juga bisa mengatasi rambut kering dan juga ketombek minyak jarak juga bisa membersihkan kulit kita dari jamur yang menjadi penyebab berbagai penyakit kulit bagi teman-teman semua yang masih bingung di mana tempat membeli minyak jarak maka bisa membelinya secara online produk ini mudah didapatkan ya untuk sekarang ini 5. minyak kemiri minyak kemiri sudah lama dikenal sebagai bahan alami yang efektif untuk menumbuhkan rambut minyak kemiri memang memiliki beberapa manfaat untuk rambut dan juga kulit kepala seperti mengurangi peradangan kulit akibat ketombe yang berlebihan mengurangi kerontokan dan juga merangsang tumbuhnya rambut baru tidak hanya bisa melebatkan rambut minyak kemiri juga akan membuat rambut kita lebih hitam ya berkilau serta mengurangi resiko beruban di usia muda oke teman-teman terima kasih sudah menonton jangan lupa klik tombol subscribe like, komen, dan share ke seluruh sosial media kalian terima kasih semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih